Intro Pada tahun 2017, BTS mengikuti test Myers' Brick's Type Indicator yang menentukan di antara 16 tipe kepribadian mereka. Sejak itu, banyak yang berubah untuk BTS, termasuk beberapa hasil MBTI mereka. Berikut adalah jenis MBTI asli BTS dan yang terbaru. Yang pertama, RM dan V, INFP. Ketika BTS pertama kali mengikuti test, RM adalah seorang INFP, mediator. Tetapi sekarang dia memiliki tipe kepribadian yang sama dengan V, INFP, campaigner. INFP ditentukan oleh ciri-ciri kepribadian introvert, intuitif, perasaan, dan prospek. Mereka adalah orang yang pendiam, empati, dan kreatif dengan imajinasi yang bersemangat dan rasa ingin tahu yang mendalam tentang sifat manusia. Dalam banyak hal, INFP dan INFP adalah dua sisi dari mata uang yang sama. INFP yang ditentukan oleh ciri-ciri kepribadian intuitif, perasaan, dan mencari prospek. Tetapi mereka ekstra. Jiwa bebas yang menawan dan sangat ramah ini suka menjalin hubungan dengan orang lain. Banyak pemimpin yang menginspirasi orang dengan ide-ide besar dan orisinalitas mereka. Yang kedua, Jin dan Suga, INTP. Hanya 3% orang yang INTP ada logika. Dan Jin dan Suga adalah dua di antaranya. Seperti RM, Suga awalnya INFP, tetapi hasilnya berubah awal tahun ini. INTP adalah orang yang tidak konvensional yang ditentukan oleh ciri-ciri kepribadian introvert, intuitif, berpikir, dan mencari prospek. Mereka tidak suka menjadi biasa dan mereka bangga karena inventif. INTP adalah orang-orang yang sangat intelektual yang memadukan kreativitas dengan dicerdasan. Jadi, tidak mengherankan jika beberapa INTP paling terkenal adalah filsuf dan ilmuwan. Pikiran mereka terus-menerus dipenuhi dengan ide-ide saat mereka menjalani hidup dengan optimisme dan rasionalitas. Yang ketiga, J-Hope, ESFG. Tipe keberbadan J-Hope adalah IFSG, konsul, dan itu ditentukan oleh sifat extrovert, observant, feeling, dan judging. ESFG adalah pemandu seorang utama. Mereka memancarkan energi positif yang dengan senang hati mereka gunakan untuk mengangkat orang-orang di sekitar mereka. ESFG menjadi panutan yang sangat baik yang menggunakan kekuatan dan pengaruh apapun yang mereka miliki untuk kebaikan. Mereka menghormati otoritas, menegakkan aturan, dan unggul dalam memulihkan harmoni. Mereka juga suka merencanakan aktivitas sosial. Yang keempat, Jimin, ENFG. Jimin adalah protagonis ENFG, extrovert, intuitif, feeling, dan judging. ENFG adalah orang yang hangat dan penyayang sekaligus berpikiran kuat dan mereka dikenal karismatik. Pemimpin yang percaya diri dan penuh semangat ini hanya berjumlah 2% di populasi. Mereka senang memimpin orang lain untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Dan mereka sangat sadar akan perasaan mereka sendiri. Keaselian, altruisme, dan kasih sayang adalah ciri khas ENFG. Yang kelima, Jungkook, ISFP. Mulai Oktober 2020, Jungkook bukan lagi INFP, dia adalah ISFP, petualang. Ini berarti, INFP berubah dari tipe keperibadian paling umum di BTS menjadi tidak ada. Keperibadian ISFP ditentukan oleh ciri-ciri keperibadian introvert, observant, feeling, dan prospecting. ISFP adalah seniman yang spontan dan bersemangat yang suka melakukan pekerjaannya sendiri dan menolak untuk ditahan. Banyak yang terlibat dalam aktivitas petualangan seperti olahraga ekstrim, tetapi sebagai introvert, mereka jika membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga. ISFP juga hebat dalam menangani orang. Mereka terhubung dengan orang lain pada tingkat emosional yang membantu mereka menciptakan harmoni. Menarik, imajinatif, dan penasaran adalah kata-katanya menggambarkan ISFP seperti Jungkook. Dan yang menarik kali ini adalah perubahan tipe MBTI Jungkook. Begini penjelasan dengan sempurna. BTS pertama kali mengungkapkan tipe keperibadian mereka pada Vesta tahun 2017 dan tipe Jungkook adalah INFP, tipe mediator. Tentu saja, Jungkook baru berusia 20 tahun saat itu dan dia tumbuh besar sejak saat itu. Jadi, tidak mengherankan jika pemain berusia 23 tahun itu mendapatkan tipe keperibadian yang benar-benar baru ketika dia mengikuti ujian ulang hari ini dan yang ini jauh lebih cocok untuknya. Dalam postingan Weverse baru, Jungkook memberitahu penggemar tipe keperibadiannya sekarang adalah ISFPA, juga dikenal sebagai tipe petualang atau tipe artis penasaran dalam bahasa Korea. Beberapa ISFP paling dikenal dalam sejarah termasuk Lana Del Rey, Frida Kahlo, dan Michael Jackson. Secara kebetulan, media Korea telah beberapa kali menyebut Jungkook sebagai Michael Jackson dari Korea Selatan. Tipe keperibadian baru Jungkook tidak sepenuhnya berbeda dari keperibadian lamanya. Baik INFP maupun ISFP adalah introvert, fleksibel, yang membuat keputusan berdasarkan perasaan. Namun, perbedaan satu huruf sebenarnya banyak berubah dan keperibadian baru Jungkook tampaknya menjelaskan dengan sempurna. ISFP dipandang sebagai seniman sejati dan bukan hanya karena mereka pandai mengejar seperti melukis dan musik. Orang dengan tipe keperibadian Jungkook mendorong konvensi sosial melalui estetika, desain, dan kreativitas. Mereka dikenal menawan dan merangkum Jungkook dengan sempurna. Siapa yang bisa menolak sikap hangat dan ramahnya yang membuat ISFP dikenal? ISFP juga sangat sensitif terhadap emosi orang lain. Fans sering mengatakan menyebut Jungkook sebagai empati karena betapa dia selaras dan simpatik dengan orang-orang di sekitarnya. Ambil contoh Final Island misalnya, di mana Jungkook terlihat kecewa terhadap tren yang tidak berhasil masuk ke inhaiban. Di sisi kesenian, ISFP dapat menunjukkan kreativitas mereka dalam berbagai cara berkat imajinasi dan wawasan mereka yang jelas. Itu menjelaskan mengapa Jungkook begitu hebat dalam menyanyi, menari, melukis, menggambar, fotografi, dan hampir semua bakat kreatif yang dia coba. Dan dibalik itu semua, meskipun ISFP mungkin diam, mereka dipenuhi dengan semangat yang kuat dan mendorong mereka menuju tujuan besar. Seperti menjadi terkenal di dunia musik. Seperti yang diketahui banyak ARMY, salah satu kutipan Jungkook yang paling terkenal dan pedih adalah, Saya lebih baik mati daripada hidup tanpa gairah. Selain itu, Jungkook juga tidak terlahir sebagai pemalu. Ketika Jungkook bergabung dengan BTS, dia sangat pemalu, tetapi menurut biografi barunya itu tidak selalu terjadi. Dalam wawancara Jungkook My Biography untuk volume 8 majalah FC Jepang, dia berbagi harapannya untuk masa depan BTS dan kenangan masa kecilnya. Jungkook memulai hidup sebagai anak nakal yang bersemangat, yang lebih suka berada di luar daripada di ruang kelas. Di usianya yang masih belia, bintang yang bersemangat ini mulai mengikuti audisi menjadi penyanyi meski ia belum begitu tahu apa mimpinya. Bagi Jungkook, audisi itu hanya untuk pengalaman dan dia melakukannya tanpa membunuh dirinya sendiri. Namun ketika dia tiba di audisi, dia menjadi kewalahan dengan banyaknya orang di aula audisi. Rasa malu yang didapat ini akan mengikuti Jungkook sampai ke Big Hit Entertainment di Seoul, di mana dia bertemu dengan calon anggota dan sahabatnya. Sebagai seorang trainee, Jungkook sangat pemalu sehingga dia akan menyendiri dan mandi hanya setelah member lain tidur. Dengan bantuan V dan tekadnya sendiri, Jungkook akhirnya menghindar dari rasa malunya dan menjadi entertainer yang kuat dan kita kenal sekarang. Jadi bagaimana menurut kalian tentang tipe keperibadian baru dari anggota BTS ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.